Jadi gini, berbicara masalah virtual account setidaknya ada 3 hal yang berperan di sana Yang pertama adalah penyedia layanan, contohnya di sini adalah toko online Kemudian yang kedua adalah bank, kemudian yang ketiga adalah orang yang akan memanfaatkan layanan dari toko online tadi Nah di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem virtual account bekerja Jadi contohnya di sini kita punya bagian dari bank, kemudian ada bagian toko online Nah di bagian dari sistem bank kita tentunya tidak tahu sistem yang bekerja di sana seperti apa Yang jelas kita tahu di sana banyak uangnya Tetapi hanya kita akan melakukan kerjasama dengan bank Dari bank akan memberikan informasi spesifikasi API ataupun layanan sistem IT yang mereka miliki Kemudian kita akan mengembangkan di sini di bagian toko online-nya Misalnya di sini kita akan menyiapkan untuk yang namanya API virtual account Dalam hal ini contohnya ketika kita tidak akan mengembangkan sendiri untuk layanan dari API virtual account tadi Kita bisa menggunakan tentunya untuk layanan penyedia dari virtual account ini Misalnya partinya itu banyak silahkan bisa teman-teman cari Tapi di sini saya akan menerangkan bagaimana sebenarnya virtual account tersebut bekerja Di sini contohnya kita kembangkan untuk API virtual account Atau kita sebut dengan VA seperti ini Nah dari API VA ini dia akan melakukan koneksi ke bagian bank Nah ada beberapa layanan yang disediakan terkait dengan VA ini Misalnya ada layanan untuk membuat virtual account-nya Create VA Ketika membuat proses create VA maka dari layanan dari toko online tadi dia akan mengirimkan request Nah request-nya bermacam-macam tergantung dengan spesifikasi yang dimiliki oleh bank Nantinya dari bank kalau misalnya proses untuk membuat VA ini sukses maka dia akan memberikan respon Nah respon ini akan ditangkap oleh penyedia layanan tadi Entah dari respon tadi dia akan masukkan ke bagian database Sehingga dari bank dia akan memiliki informasi tentang VA-nya Tentang detail dari VA-nya Kemudian di bagian dari penyedia layanan dia juga akan mendapatkan informasi yang sama Mendapatkan tentang VA-nya juga informasi dari VA-nya tersebut Sehingga dua data ini tersimpan di dua tempat Di bank dan juga di bagian penyedia layanan Kemudian ada lagi layanan yang lain yang namanya update VA Nah update VA ini adalah proses untuk melakukan update dari informasi yang sudah terkirimkan Yang sudah tersimpan di dua tempat Di bagian bank Juga di bagian penyedia layanan Kalau misalnya ada update Tentunya yang di-update adalah di dua tempat Di bagian bank Dan juga di bagian penyedia layanan Kemudian ada juga layanan untuk melakukan inquiry Informasi yang ada di bank Nah inquiry ini adalah proses untuk meminta informasi Kepada EPA bank Tentang detail tagihan yang tersimpan di dalam bank Sehingga mungkin dengan menggunakan inquiry ini Kita bisa melakukan proses cross-check ya Apakah data informasi yang dimiliki di bagian bank Sama dengan informasi yang dimiliki di bagian penyedia layanan Nah nanti berikutnya akan ada proses di mana Seseorang ketika sudah mendapatkan informasi dari nomor VA yang dimiliki Dia akan datang ke bank Ataupun dia akan melakukan pembayaran melalui channel yang dimiliki oleh Entah melalui mobile banking Ataupun melalui ATM Ataupun melalui channel-channel yang lain Sehingga di sini ada satu orang laki yang berperan Namanya adalah nasabah Nasabah ketika dia sudah mendapatkan informasi tentang VA yang dia dapatkan Maka nasabah akan melakukan pembayaran melalui channel-channel bank yang disediakan Entah melalui internet banking, mobile banking, SMS banking, dan sebagainya Atau melalui layanan, suruh bayarin teman Nantinya ketika proses pembayaran sudah terjadi dan sudah sukses Maka bank akan melakukan koneksi atau memberikan informasi kepada penyedia layanan Dalam hal ini contohnya adalah toko online Maka berikutnya bank akan mengirimkan yang namanya callback Bank akan mengirimkan callback kepada URL yang sudah disampaikan kepada bank Berupa informasi URL layanan yang akan dipanggil ketika proses pembayaran sudah dilakukan Nah dari callback URL ini maka dari bank akan memberikan informasi tentang detail pembayaran yang sudah terjadi Mungkin dari waktunya, kemudian dari channel mana dia dibayarkan, dan sebagainya Nah berikutnya nanti dari bagian toko online tadi Dari penyedia layanan, dia tentu bebas untuk melakukan apapun terkait dengan informasi yang baru saja diberikan Yang pertama mungkin dari informasi pembayaran yang sudah terjadi Maka dia akan melakukan penyimpanan Informasi yang sudah didapatkan dari bank tadi Dia akan disimpan kepada database yang dimiliki internal oleh penyedia layanan Entah dia akan disimpan di bagian database Kemudian mungkin dia akan melakukan aksi yang lain Entah dia akan mengirimkan notifikasi ke bagian nasabahnya ataupun hal yang lainnya Dan bagian ini adalah di bagian dari penyedia layanan ya Atau di bagian toko online ini Nah nanti tidak menutup kemungkinan dari bagian toko online tadi Atau penyedia layanan ini Dia akan mengembangkan beberapa aplikasi Mungkin aplikasi yang pertama adalah aplikasi jual beli barang Kemudian mungkin ada aplikasi yang lain Yang membutuhkan layanan dari virtual account yang sudah dikembangkan Tentu tidak menutup kemungkinan Jadi misalnya disini kita punya aplikasi pertama gitu ya Aplikasi pertama Kemudian ada aplikasi yang kedua Kemudian ada aplikasi yang ketiga Dan semuanya melakukan akses kepada layanan VA Yang sudah dimiliki internal oleh toko online tadi Atau menggunakan dari third party tadi Nah seperti ini Itu dia gambaran singkat bagaimana sistem virtual account bekerja Semoga ada manfaatnya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih